Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Robinto Bento Oh my god, hari ini aku seneng banget guys Kenapa aku seneng banget? Karena malam ini tepatnya aku akan mendapatkan kunjungan dari wanita cantik Yang berasal dari West Borneo, Indonesia Jadi malam ini aku akan bertemu dengan Kak Eva Dan aku nanti bakalan ke bandara Kak Eva ini adalah sosok wanita yang menurut aku Dia punya kepercayaan diri yang baik Dia confident, dia percaya sama impian-impiannya dia Dan yang terpenting lagi adalah kita sama-sama dayak Kita sama-sama berasal dari Kabupaten Lambat Dan dia adalah orang pertama yang jauh-jauh datang dari Indonesia So everyone, aku sekarang sudah sampai di bandaranya kota Munich Dan disana ada jadwal penerbangan Aku sudah lihat pesawatnya Kak Eva itu sudah sampai ke sini Jadi sepertinya dia sudah di dalam Cuma lagi nungguin kopernya So kita lihat aja Ekspresi, ini ekspresi darah dayak nih Pertama kali desa ini So teman-teman sekarang kita lagi di stasiun ya Masih tetap bersama dua gadis yang jauh-jauh datang dari Indonesia nih Mengunjungi saya ke Jerman How do you feel kak? Hari ini kak? Kita mau Ini luar biasa sekali Kita ada di sini terus kita lihat salju itu Aduh, kayaknya kayak di dunia lain Are you excited? Ini gitu kedinginan I'm so excited And then kita mau pergi ke kota Mau ke stadion Bayern München Pokoknya hari ini Mau ke kota dulu Rencana kita tuh kita mau lihat-lihat kota dulu sama Kak Eva Dan nanti kita mau ke stadionnya Bayern München Ya, seperti itulah Mau aku bakalan bersiap-sedia untuk menjadi tour guide mereka Yeay, thanks Jangan lupa Instagram Yeay, sekarang kita udah sampai di balai kotanya kota München Guys Di sini manis banget Gimana pendapat kalian sekarang? Kita rasa terbangun dari mimpi Eh, terbangun dari tidur lagi Eh, nggak terbangun Kita rasa mimpi lagi Dan kita lihat di sini indah banget Indah banget ya Oh my God, ini kayak suka Tapi kalian tuh bersyukur Oh, apa sih beruntung loh Datang ke sini tuh Cahaya mataharinya berlimpah Thanks, God Are you happy, Kak? I'm happy Very happy More than happy Yo, kita foto-foto dulu ya Oh my God Di sini ternyata dingin banget loh Gue salah pake baju Dan sekarang kita Lagi nyari jaket Buat ganti Karena ternyata Liatin Kakak Liatin Kakak Karena Liat nih Sahrininya Orang Dayak nih Paris Hiltonnya orang Dayak Paris Hiltonnya orang Dayak ya Kita mau cari jaket dulu Sekarang kita udah selesai belanja jaket Oh my God Di sini tuh tetap dingin banget Liatin Kakak Paris Hiltonnya West Borneo lagi Sibuk kemas-kemasin Apa sih itu? Belanjaan Belanjaan Oh my God Dia shopping Shopping Queen So sekarang Kami mau jalan ke Restoran Tapi pertama tuh Kita mau ke Odin Plus dulu Setelah itu kita makan Abis itu Kita bakalan ke Stadionnya Bayer Munchen Dingin banget guys Banget 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 Ini Diva Dayak nih Niat banget Dia bawa-bawa baju Yang Ada Motif Dayaknya Dan kita mau Menggemparkan Kota Munchen Dia lagi persiapan buat Foto-foto Dengan baju Dayak Oh my God Dingin sih Tapi Demi Demi apa ya? Demi apa gitu? Demi sebuah apa gitu Demi mempromosikan Albumnya dia Yang masih berkaitan Dengan Lagu-lagu Dayak Gak masalah ya Kak Ya Jadi guys Kita masih dalam proses Buat persiapan Kak Eva Yeay Akhirnya Baju Dayak Terpampang Nyata Di Munchen Ini mah bukan Kaleng-kaleng ya Kak ya Bukan kaleng-kaleng Ini Ngambil video clip Di Munchen So teman-teman Sekarang kami sudah selesai Untuk Sedikit foto-foto Buat Albumnya Kak Eva Dan Aku seneng banget Karena aku bisa foto-foto Ini pakai Tenun Dari Sintang Dan akhirnya Perempuan berdua ini Menemukan makanan Yang berbentuk nasi Tuh Kak kita lagi dimana Kak Hai Kita lagi di kereta Menuju Stadion Alliance Arena Alliance Arena Kita lupa Alliance Stadion Yeay Heiduuu Saya baik sini Jadi teman-teman Sekarang aku lagi di kereta Kita mau Nantarin Kak Eva Jalan Ke Alliance Arena Karena dia adalah Fanatic Nanti kita bakalan Lihat-lihat museum Di sana Mungkin Kak Eva Juga mau belanja Buat teman-temannya Ya Kak Eva Ya Ibu Sekolah Akhirnya kita sudah mau sampai ke Alienwarena ya Gang Kalian excited Ini adalah mimpi Mimpi kamu Mimpi kamu Mimpi kamu Tidak Terima kasih Terima kasih Karena kami Terima kasih Dan teman-teman Sekarang kita sudah Ada di stasiun Terakhir Dan Kita mau ke Alliance Arena Ajakin Kak Eva Karena Kak Eva Baru pertama kali disini Jadi Dan gue suka bola Dia suka bola Oh my god Seru guys Harus kesini ya Kalau kalian kemunca Dan saya rasa Kalian harus datang Ke Alliance Arena Apalagi Kalau kalian pencinta bola Yuk Kita sudah sampai Teman-teman Ke Alliance Arena Bersama Kak Eva Dan Tapi Masalahnya itu Kita masih belum tahu Kita masuk lewat mana Dan kita harus beli tiketnya Kemana Sementara gue juga Meskipun ya Gue orang Jerman Orang Jerman Tapi gue jarang kesini Ini tuh sebenarnya Nggak jauh dari rumah Sekitar 45 menit Kalau pakai mobil Dari rumah Tapi Jujur aja Gue Bukan pencinta bola Yang gimana gitu Jadi gue jarang Ketempat ini Kalau malam nih teman-teman Ini Alliance Arena Ada lampunya Merah Biru Berwarna warti Ala-ala anak bola ya bu Ya So teman-teman Kita sekarang lagi Ada di Alliance Arena Dan Mau lihat-lihat dulu Pernak-pernik bola Yang bakalan dibeli disini Yang beli sih sebenarnya Bukan gue Tapi Kak Eva Buat teman-temannya Yang ada di Indonesia Karena gue bukan Menggemar Bola Dan Gue juga nggak tertarik Mau beli-beli Jadi Kak Eva aja yang beli Dan teman-teman Ternyata kali ini Kita kurang beruntung Pas kita sampai Disini Ternyata udah tutup Dan nggak ada program Untuk tour guide Para turis lagi Jadi kita nggak bisa Masuk ke dalam Alliance Arena Tapi tadi kita sempat Masuk ke dalam Bangunannya sih Cuma Ya Sayang sekali Udah Tutup Jam 4 tutupnya Karena tadi kita Kita kelamaan di Muncan ya Neng Kita kelamaan di kota Jadi kita nggak bisa Masuk ke dalamnya Yaudah lantar Kapan-kapan aja lagi Semoga lu ada rejeki lagi Nanti lu Bisa nonton pertandingan langsung Kesini So teman-teman Sekarang waktunya Kita mau balik ke kota Karena Alliance Arena ini Masuknya bukan Di kota ya Masuknya tuh di pinggiran kota Jadi sekarang Kak Kita mau kemana Mau belanja Ke Asia Market ya Kita mau masak-masak Terus kita mau beli mangga Buat ngerujak Wulala Gummy pastinya Seperti yang kalian lihat nih Alliance Arena Karena udah malam Teman-teman Jadi Dia warnanya tuh agak Kemerah-merahan gitu loh Iya Dia ada berwarna-warni gitu So guys Sekarang kita udah selesai Dari Alliance Arena Dan Kita mau Belanja ke Sama Kak Eva rempong Tasnya hampir rusak-rusak Are you happy kak? Oh happy We're happy So happy Okay Nah teman-teman Sekarang Kita udah sampai di rumah Terus Kak Eva Sama Evi Lagi siap-siapin masak Masak-masak Masakan Asia dan Dayak Kita mau masak apa kak? Kita ada ayam merica Kita ada ayamnya Ada cinggobo Kita juga ada Dan Kita juga Udah Pakai Pakai Terus Kita juga ada Sembong Pakai Pakai Terus Kita juga ada Sembong Masa Pakai Terus Kita juga ada Sembong Pakai 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 Banget-banget Masa Sete Meso Oke Kita lanjutin Lagi Masa 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 Nah teman-teman sekarang kita udah selesai Masak-masak Dan waktunya kita buat Makan malam ya Kak Eva Setelah makan malam Kita bakalan Siap cari tiket So aku kira sekian dulu vlog kali ini Terima kasih untuk teman-teman Yang udah sedia support channel ini Dan Jangan lupa like, subscribe Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian Ciao Salam cinta dari Munchen